Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, di video kali ini saya mau kembali mereview ya alat untuk menguras air kolam Nah dulu pernah saya buat video seperti ini ada juga yang komen tidak percaya, hoax katanya Nah disini akan saya perlihatkan sekali lagi bahwasannya ini alat memang berfungsi dengan benar ya bukan hoax jadi air dalam kolam ini memang betul-betul terkuras menggunakan alat ini Nah untuk cara penggunaannya kita pastikan kerannya ini dalam posisi terbuka ya kita pastikan terbuka kerannya langsung saja kita tenggelamkan semuanya seperti ini Mas Bro sampai airnya penuh di dalam pipa tersebut Nah setelah penuh air yang di dalam pipa langsung saja kita kunci kerannya tadi jadi di kunci keran yang merah tadi ya selanjutnya kita ambil plastik dan karet untuk kita ikat di pipa yang satunya lagi ini posisi airnya penuh ya dalam pipa itu ya jadi kerannya kita kunci kita tutup lalu yang satu lagi pipanya kita tutup menggunakan plastik dan karet seperti ini posisi airnya penuh di dalam pipa tersebut oke bisa lihat ini hasilnya ya terkunci dua-duanya selanjutnya kita gantung ini pipa yang sudah kita ikat tadi di bibir kolam ini saya kasih contoh ya disini saya gantung untuk menguras air kolam ini oke jadi posisinya ya posisinya yang keran di luar yang diikat plastik di dalam kolam bisa dilihat ya dan saya ingatkan untuk pipa yang di dalam kolam jangan terlalu kandas ke dasar ya nanti airnya tidak keluar oke setelah kita gantung lalu kita buka plastik yang ada di dalam air tadi ini kita buka plastiknya ya plastik yang kita ikat pakai karet tadi oke bisa dilihat ini dia nah setelah kita buka yang plastik pakai karet tadi baru kita putar keran yang merah tadi yang kita kunci oke ini kita buka apakah airnya keluar yap bisa dilihat hasilnya mas bro airnya deras dan sempurna keluar ya ini sangat cocok bagi kita yang kolamnya tidak ada lubang pembuangan jadi kita tidak payah melobangi kolam terpalnya ya gak usah kita koyak-koyai kolam terpalnya buat pembuangan tinggal kita buat alat seperti ini kita bisa untuk membuang ataupun menguras air kolam tersebut jadi sebenarnya sistem seperti ini adalah cara sifon ya untuk menyedot airnya ini sebenarnya cara sifon tapi biar agak lebih keren gitu mas bro kita buat namanya sistem gravitasi pembuangan dengan sistem gravitasi mas bro jadi alat ini bukan hoax ya ini memang bekerja secara maksimal benar adanya dan untuk pembuatan alatnya ini mudah dan sangat simpel mas bro disini saya menggunakan pipa dengan ukuran 1 inci 1.4 yang saya potong dan lah saya gabung dengan elbow seperti ini untuk ukuran-ukuran pipanya ini disesuaikan dengan ukuran dan ketebalan kolam mas bro sekarian ya oke disesuaikan saja nanti dengan kolamnya ini pipa ukuran 1 inci 1.4 saya potong-potong seperti ini nah ini ya digabung oke jadi yang satu pendek yang satu panjang nah yang pendek ini baru kita pasang stop air keran seperti ini jadilah dia seperti ini mas bro ya sangat simpel membuatnya dan sangat mudah oke mungkin hanya ini saja yang dapat saya buat di video kali ini cara menguras air kolam tanpa membuat lobang pembuangan ya dengan pipa seperti ini semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati